Al-Fatiha Alhamdulillah pada si Gonyo Tanya memperingati Hul Abiyah Tanya dapat menyelenggarakan Cara sederhana Lampu-lampu Tanya bersikir Sama dia Kemudian Tanya telah dapat juga Untuk bersiarah ke makam beliau Dan hadir bersama Tanya Yaitu Tuan Guru Syekh Rahimuddin Sebagai pembelah ajaran kesukiannya Panjuka Yaitu Pemimpin tokoh Tanya Sebagai Memperkuat ajarannya Mengadakan seminar-seminar di Aceh Barat Dan lainnya Yaitu Bapak Lamdi MS Para jamaah sekalian Bahwa Jamaah Tanya sebenarnya telah Begitu banyak Ramai Baik kita lihat Bandar Aceh Aceh Jaya Dan juga Malabuk Dan terutama Sampai ke Singkil 10 salam Dan juga di daerah-daerah lain Di Malaysia Dan juga di Sulawesi Di Guruntalo Dan di Manado Ternyata dalam lempuasanya Anda yang teluk Awak Malaysia Nawa Guruntalo Dan Nawa Manado Jadi Alhamdulillah Pak Ramli Mudumai teluk Di Bluhro Tanya Luar biasa Dan Nayang Teluk Limungro Pak Yufri Nayang Teluk Leuro Tengku Mirwan Nayang Teluk Turo Tengku Wahyudi Nih Teluk Turo Jadi karena Membenarkan Ajaran Tasawuf Dan Kesupiannya Sekedar membenarkan Itu Sudah Menjadi Wali Kecil Kalau kita Dapat Ma'amalkan Itu Sudah Menjadi Wali Besar Kalau kita Dapat Menyampaikan Itu Sama Seperti Bintang Diperlukan Diperlukan oleh Seluruh Umat Para jamaah Sekalian Mengapa Demikian Itu Karena Di dalam Tarikat Berkasat Berkemauan Untuk Dekat Dengan Allah Kita Dapat Yaitu Menghilangkan Awakek Dalawa Sangkutan Penghalang Jadi Sangkutan Penghalangnya Diantara lain Adalah Keluarga Anak Teman Dan rumah Jadi Itu Penghalang Yang menghalangi Tanya Untuk Khudur Dihadakan Bila Mana Ketanya Mengamalkan Dengan Suluk Berarti Wujud Selain Allah Itu Hilah Dalam Batindanya Sesuai Lagi Apa Yang Dekat Oleh Almarhum Dr. Yaudin Yaitu Hasbi Rabbi Jalal Mahfi Kalbi Ilallah Tidak Ada Dalam Hatiku Malainkan Allah Dengan Demikian Barulah Sampai Ketanya Kepada Hadrat Barulah Ketanya Berperkayan Dengan Nurujun Barulah Sampai Dapat Tanya Hidup Bersama Para Hadirin Hadirat Yaitu Muna Telah Diterangkan Berpanjang Oleh Buritanya Yair Mudin Mengenai Damir Huwa Kembali Kepada Insan Pada Muhammad Katakan Oleh Muhammad Dianya Engkau Adalah Allah Yang Dimaksud Hakikat Hakikat Engkau Adalah Allah Jadi Di dalam Kitab Lain Diterangkan Dalam Kitab Jawah Hakk Terangan Camsudin Sumatani Engkau Itu Hak Pada Hakikat Engkau Itu Makhluk Engkau Itu Buddha Pada Ta'in Pada Kenyataan Buka Buddha Tanya pada Kenyataan Buddha Allah Pada Hakikat Tanya Allah Hakikat Daripada Wujud Tanya Hakikat Perbuatan Tanya Dari Perbuatan Allah Hakikat Daripada Wujud Sifat Tanya Dari Sifat Allah Hakikat Hakikat Daripada Dat Tanya Dari Allah Jadi Hakikat Asal Hakikat Dimaksud Jadi Yang Dibicarakannya Untuk Dapat Memahami Hakikat Jadi Kalau Kita Hanya Memahami Syariah Tidak Hakikat Tanya Pasik Tanya Dapat Memahami Samping Syariah Yaitu Hakikat Supaya Ditanya Tahke Hakikat Mantong Tidak Syariah Hanya Jendek Tadi Hakikat Ini Ibarat Air Syariah Itu Ibarat Gelas Jadi Kalau Memahami Gelas Tanpa Air Maka Gelas Tidak Ada Gunanya Kalau Air Tanpa Gelas Maka Air Ini Tidak Dapat Kita Cicipi Jadi Kita Perlu Dua Ilmu Amal Itu Syariat Hal Dan Syihud Itu Hakikat Hal Artinya Sangkutan Hati Kita Kepada Allah Sehingga Terlihat Kasih Sayang Allah Hakikat Hakikat Ketua Dan Itu Masuk Kedalam Diri Melimpah Kedalam Hati Kita Sehingga Menimbulkan Cinta Dan Rindu Kepada Allah Setelah Tajali Hakikat Ketuhanan Atau Rindu Cinta Kepada Allah Maka Hilang Kita Tidak Terlihat Kita Lagi Hanya Allah Maka Itu Dikatakan Ma'ribat Jadi Makanya Sebenarnya Ajaran Tuhidah Sauf Kesupu Ini Mudah Tidak Payah Ilmu Amal Hal Dan Syur Ilmu Amal Ini Yang Kita Lakukan Kita Tahu Cara Rukun Salah Kita Tahu Allah Itu Tuhan Kita Berakidah Ilmu Amal Kita Menyembah Allah Dengan Cara Rukun Yang Benar Makanya Ada Allah Yang Menciptakan Kita Dan Sekalian Alam Kemudian Hati Kita Berjalan Hudur Di Hadapan Allah Dengan Berjalan Hudur Di Hadapan Allah Terlihat Sepat Sepat Kasih Sayang Allah Hal Atau Dikatakan Juga Barak Kasyaf Demikian Yang Penyebab Yang Mendorong Yang Menarik Kita Kepada Allah Panah Panah Kita Di Dalam Hakkikat Hancur Rasa Mujuk Kita Padahal Jadi Maka Akan Menimbulkan Maktubah Jadi Kalau Kita Hanya Salat Tidak Terlihat Kasih Sayang Allah Sifat Sifat Kagungan Dan Kasih Sayang Allah Pada Diri Kita Maka Kita Agak Berat Untuk Melakukan Salat Maka Itulah Menimbulkan Cinta Dan Rindu Allah Berfirman Di Dalam Al-Quran Al-Karim Amayyartada Mingkum Andinihi Wasaufa Yaktillah Bikawmin Yuhibunah Wayuhibuhum Siapa Yang Mertak Dari Agamanya Dari Kamu Daripada Agamanya Tapi Allah Akan Mendatangkan Satu Kaum Kaum Itu Yang Mencintai Allah Dan Allah Akan Mencintai Itu Kaum Kaum Yang Mencintai Allah Maka Allah Akan Mencintai Mereka Kalau Kita Buka Di Dalam Pengajian Tasawuh Cinta Itu Sangkutan Hati Dari Kemauan Dan Berjinak Jinak Kemauan Dan Berjinak Jinak Pada Memberikan Dan Mencegah Kemauan Kita Nah Itu Supaya Kita Mendekati Allah Maka Terlihat Tajali Istilahnya Berjinak Jinak Terlihat Kebangusan Dan Orang Yang Kita Sintai Pada Waktu Itu Kita Siap Untuk Memberikan Nyawa Kita Untuk Allah Dan Juga Mencegah Sangkutan Hati Kita Kepada Alain Allah Di Atas Jalan Ifrat Kita Tidak Melihat Perbuatan Dan Sifat Terlalu Jadi Cinta Ini Ini Berarti Kita Sudah Naik Makam Makam Mutawasi Orang Yang Dapat Makam Cinta Maka Baginya Dia Hilang Wiswas Memutuskan Wiswas Keraguan Dalam Hatinya Dan Melajarkan Dia Untuk Berkhidmat Melakukan Ibadat Dan Terhibur Dia Dengan Musibah Dan Juga Cinta Ini Mengutamakan Allah Dari Lainnya Dan Kemudian Banyak Menyebut Nyebut Allah Maka Anda Saya Suruh Berzikir Dari Sribir Baya Dapat Makam Cinta Ini Dan Kemudian Hatinya Selalu Memandang Wujud Allah Itu Tanda Tanda Orang Yang Cinta Kepada Allah Ada Pencinta Tingkat Ketiga Ini Tidak Bisa Bagaimana Untuk Diterangkan Cinta Yang Demikian Inilah Makanya Orang Orang Mumin Allah Berkerman Dan Mana Disebut Allah Gementar Gementar Hati Mereka Karena Cinta Dan Rindu Kepada Allah Orang Yang Mumin Bila Mana Mereka Disebut Allah Gementar Jadi Mudah Mudahan Orang Orang Pengajian Tutus Hauh Ini Supaya Dapat Sedikit Mencintai Allah Dapat Sedikit Supaya Kita Lalai Senang Dalam Beribadah Enak Jadi Dalam Berkhidmat Untuk Menegakkan Agama Allah Jadi Inilah Mudah-mudahan Pak Ramli MS Luar Biasa Dia Bisa Tiga Buah Tempat Tempat Selur Dalam Bulan Ini Bukan Seperti Pak Jamin Cuma Sepuluh Hari Mantan Bupati Negara Tengku Neruan Tiga Hari Jadi Mudah-mudahan Jadi Kita Ini Semua Kita Juga Mengharapkan Saya Bapak Ramli Sampai Cita-citanya Cuma Barangkali Demikan Saja Kepada Tengku Amat Ismi Beliau Lain Pula Abu Kesalahnya Abu Buruh Saya Tapi Kesalahnya Dia Membenarkan Demir Hua Kembali Kepada Insan Itu Sebagai Nilai Setitik Rusak Susu Sebelanga Jadi Saya Membenarkan Pendapat Abdul Karim Ajili Oleh Tengku Amat Ismi Mengatakan Ibarat Nilai Setitik Rusak Susu Sebelanga Jadi Ilmu Abu Amat Bagus Semua Membenarkan Itu Tidak Dapat Diterima Oleh Ulama Ulama Asyih Jadi Tengku Amat Ismi Bagaimana Tengku Amat Mau Dengan Belum Belum diakui Oleh Ulama Aceh Saya Belum Mau Itu Walaupun Demikian Mudah-mudahan Akan Datang Akan Mau Akan Datang Kan Akan Mau Bisa Mengajak Abu Mawardi Lagi Abu Mawardi Kerana Saya Mengembalikan Demir Hua Kepada Insan Saya Benarkan Pendapat Insan Kamil Saya Berjumpa Beliau Tidak Berjumpa Ditutup Pintu Itu Karena Pengaruh Tastapi Pengaruh Jadi Mudah-mudahan Berubah Berubah Mudah-mudahan Kita Ini Mendapat Jalan Yang Lurus Kembali Kepada Azat Allah Karena Ihdina Seratan Mustaqim Itu Dua Penafsiran Secara Ibari Ihdina Seratan Mustaqim Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus Berarti Agama Yang Ditafsir Isyarinya Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus Jalan Kepada Zat Jalan Artinya Panah Di dalam Wujudnya Baka Dengan nya Cuma Demikialah Kita Minta Kepada Tunggok Berdoa Berdoa Tunggok